Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat setia channel youtube SMK Negeri Satu Mulu Cirebon Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kebanggaan kalian semua Di channel youtube SMK Negeri Satu Mulu Cirebon Mohon maaf selama bulan puasa kemarin Channel kebanggaan kita atau acara konten acara kebanggaan kita Ngobrol libur sementara Alhamdulillah pada hari ini Babeh Arief bisa tampil kembali di depan anda semua Uduk menyapa wahai para alumni semua dimanapun anda berada Lewat acara ngobrol Ngobrol bareng alumni Kebanggaan kami SMK Satu Mulu Cirebon Sebelum Babeh berbicara-bicara dengan tamu istimewa pada siang hari ini Tak henti-hentinya Babeh mengingatkan Ayo jaga protokol kesehatan Selalu menggunakan masker dimanapun anda kepergi Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun pakai air yang mengalir Serta jaga jarak Agar keluarga besar SMK Satu Mulu Cirebon dan anda wahai alumni terhindar dari musibah wabah Covid-19 Yang insyaallah Keluarga besar SMK Satu Mulu Cirebon sehat Indonesia sehat juga akan terwujud Alhamdulillah Baik Aja kelalen Tongkilaf Like Share Comment And subscribe ini channel And subscribe ini acara Untuk menambah Partisipasi anda Agar Kebesaran Channel kebahan kita akan semakin lebih Mantap lagi Baik Tidak sabar rasa siapa ingin ngobrol dengan tamu kita pada hari ini Alhamdulillah Jauh-jauh dari Bekasi nih Datang berselatrami ke tempat tersinta Yang saya banggakan Yang saya cintai ananda Tonya Assalamualaikum kantornya Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat kantornya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Terima kasih Kantornya sudah bisa hadir di tengah-tengah Kita disini Telah hadir di kampus tercinta Yang dulu mungkin kantornya digodong Dimatangkan Di kawasan dra di muka ini gitu kan Mangga kantornya Kantornya bisa mengenalkan Kantornya dulu Sekolah di Mundu Tahun berapa masuk Kemudian juga lulus tahun berapa Kemudian juga pengalaman menarik apa nih Yang kantornya dapatkan selama sekolah di kampus tercinta ini Mangga Dipersilakan Oke Kebetulan saya itu alumni tahun 2003 2003 Alhamdulillah Saya itu dulu sempat tinggal di asrama Anak asrama ini Saya anak asrama Alhamdulillah Selama sekitar Dua tahun Karena Kebetulan waktu itu kan Siswanya sangat banyak Jadi yang Sudah senior Diperkenankan cari tempat sendiri di luar Untuk mendidik Ya adik kelas yang baru Siap Betul-betul-betul Saya itu Setelah lulus dari sini Alhamdulillah bisa Pergi ke Jepang Oh begitu lulus langsung berangkat ke Jepang Ya tahun 2004 Saya pergi ke Jepang Pulang tahun 2007 Waktu itu saya ikut programnya Untuk Training di kapal longline Training Kapal longline Kapal longline Lewat perusahaan mana dulu ya Dulu itu masih BBS ya Oh berjaya Bintang Samudera Nah tadi ada Pengalaman menarik apa ya Namanya kita anak asrama Pasti Waktu itu baru keluar dari rumah Tinggal di asrama Yang namanya Bangun pagi itu pasti susah sekali Sholat subuh itu dibangunin di lantai Kita kebetulan saya itu lantai dua Asrama Pembina asramanya namanya Paridwan Paridwan betul Dibangunin di lantai dua Turun di lantai satu Tidur lagi di kamar temannya Sampai dibanjur Alhamdulillah Tapi ya dari situlah Istilahnya kita Karakternya terbentuk ya Alhamdulillah Jadi Ya Alhamdulillah sampai sekarang itu Saya Saya kerja di Jepang Di Korea Ataupun Di perusahaan sekarang ya Alhamdulillah kayaknya Untuk telat Itu kayaknya bisa di Bisa dikatakan tidak ada Mau ada pimpinan Mau tidak ada pimpinan Saya itu selalu berangkat itu Sebelum Jam kantor dimulai Minimal 15 menit Atau 10 menit Tertanam sampai sekarang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Di Korea pun kaget Saya lima tahun itu Di Absensi itu Hanya satu kali pernah telat Selama di Korea Selama lima tahun Sebentar sebentar Artinya kantornya tadi pengalaman Tiga tahun Ya Di Jepang Lewat terima kasih Teman-teman dari Berjaya Bintang Samudera Yang telah memberangkatkan Anak kami saat itu Kemudian juga Sebelum barangkali Mbak Beber bertanya Dan mengorek lagi Siapa kantornya Siap Dulu jurusan apa Di SMK Satu Mundi ini Dulu itu Saya Alumni Kalau dulu sebutnya TPI ya Teknik Penangkapan Dika Masih TPI namanya Tahun waktu Zaman saya sekolah itu Cuma ada tiga Teknik Penangkapan Ikan Teknik Pengolahan Nasi Laut Dan Buidaya Ikan Oh iya Tidak seperti sekarang Nah kemudian kantornya ini kan Asli dari mana Brebes Saya Brebes Enggak Orang Brebes Jauh-jauh Kok tahu Ada SMK Mundi Dari mana informasinya nih Kebetulan Adik sepupu saya itu Waktu itu Pengen daftar Di sekolah maritim Saya itu yang ngantar Sekolah Sekolah maritim Maritim Yang swasta Yang swasta Saya itu ngantar Karena Saya setelah SMP itu Sudah kerja Dianggapnya sudah Tahulah Naik bis atau apa Jadi Justru saya disuruh Ngantar sama Bu Lik saya itu Nah saya kok Gak ya mungkin Sudah nasib Atau gimana ya Jalan hidup saya Saya ngantar Kemudian saya lihat Di sini itu ada Pendaftaran Sekolah pelayaran Jadi ada Sepanduknya Sampai tanggal sekian Sampai tanggal sekian Dari situ saya Oh saya pengen Sekolah lagi Baju daftar waktu Di sini kan harus Pakai seragam SMP Itu pun saya pinjem Karena Bajunya sudah tidak ada Sudah bekerja Sudah hilang Dari situ Alhamdulillah saya diterima Di SMK Alhamdulillah Mundo di gelombang pertama Dulu kan ada gelombang Satu Gelombang dua Gelombang tiga Alhamdulillah saya Masuk di gelombang pertama Awalnya tidak sengaja ya 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 Awalnya tidak sengaja Kemudian Aktivitas Kang Tonnya Selama menjadi taruna Di SMK 1 Mundo ini Dulu aktif di bidang Apa ini Saya dulu itu Di Pas Kibra Oh Pas Kibra Pantes tampilannya Luar biasa Di jangkung tinggi Saya itu Ikut juga di LBBI Dulu baris berbaris indah Pernah dikirim juga Ke Kuningan Ke Majalengka Di sini Wahai anak-anakku Pas Kibra Nih Senior kalian 2003 ya Iya 2003 Hadir di tengah-tengah kita semua Menyapa Sahabat Pas Kibra SMK 1 Mundo Cirebon Tetap semangat ya Nih Senior anda datang Jauh-jauh dari Bekasi Untuk ketemu Babe Ngobrol pengalamannya Maka lanjutkan Mungkin saya tidak langsung Di Pas Kibra Saya itu hanya di LBBI Tapi kalau untuk Ada event khusus Misalkan 17 Agustus Untuk pengibaran bendera Itu saya tetap Ikut di pasukan Part 5 nya Nah itu untuk Kegiatan saya di SMK Waktu sekolah Nah untuk Sekarang itu Kebetulan Saya itu Istilahnya Pekerjaannya itu Masih berhubungan dengan Waktu Seperti Dulu ya Moga Jadi sekarang itu Membina adik-adik Yang mau ke Jepang Yang hidup bahasa Jepang Oke Tadi 2004 ke Jepang ya 2004 ke Jepang 2004 pulang Ke Indonesia 2007 2007 Nah setelah pulang ke Indonesia Dari Jepang Aktifitasnya kemana lagi Ini kantornya Saya setelah pulang 2007 Saya Langsung Belajar lagi Bahasa Korea Belajar bahasa Korea Tahun 2008 Saya berangkat ke Korea Alhamdulillah 2008 langsung ke Korea Saya di rumah itu Cuma sekitar 7 atau 8 bulan Sambil belajar Sambil nunggu itu Jadi saya Alhamdulillah Enggak lama Berapa lama di Korea itu Sekitar 4 tahun 10 bulan Bisa dikatakan 5 tahun 4 tahun 10 bulan Masya Allah Jadi wahai Pemirsa Channel Youtube S51 Nih Sahabat kita Yang hadir Pada hari ini Mampu Menguasai Minimal 4 bahasa Malah 5 Bahasa Yang jelas Bahasa Brebes Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Bahasa Jepang Bahasa Korea Wah hebat Banget itu Alhamdulillah Gak ada Sekolah lain Yang punya Menguasai 5 bahasa Amin Alhamdulillah 5 tahun Di Korea 5 tahun Ambil 5 tahun Sebenarnya Masih bisa Berpanjang lagi 3 tahun Karena saya itu Mungkin karena tadi ya Track recordnya Kok ini Anak Tidak pernah Telat Selama 5 tahun Kemudian Pekerjaan pun Istilahnya Disiplin Ada yang Ngawasin Ataupun tidak Target itu Bisa terpenuhi Alhamdulillah Kemudian saya itu Suruh diperpanjang lagi Sama bosnya itu 3 tahun Cuman waktu itu Memang saya punya Cita-cita Yang sudah terpendam lama Apa itu Saya itu Pengen sekolah Pengen kuliah Alhamdulillah Nah dari siponya Kalau misalkan Saya sudah dapat Modal Sudah punya tempat tinggal Saya pengen kuliah Karena apa Kalau saya punya alasan Di luar itu Perusahaan itu Gak mau tahu Kalau misalkan Oh saya pengen kerja Di tempat lain Dengan gaji Yang sekian Perusahaan berani Menaikan soalnya Saking percaya Akhirnya Pondor saya Manager saya Masih telpon Kapan kembali lagi Ke Korea Yang Korea itu Iya Sampai Saat ini pun Masih Lewat Instagram Mereka menghubungi saya Cuman memang Kita sekarang Memang tidak Ngobrol Masalah pekerjaan Hanya Tanya kabar Kondisi kesehatan Bagaimana Karena perusahaan Karena perusahaan Kelilingnya Kelilingnya Ke anak-anak kita Yang di daun Suwon Deket suwon Deket suwon Suwon Ya weh Sapal belah Iya Iya Alhamdulillah Mungkin si bosnya Punya anak perempuan Kali mau dijodohin Nama Tonya ya Saya ngerti bos itu Tertarik ingin Minta Tonya Balik ke Korea Kurang tahu Kalau itu Soalnya kan Gak pernah ketemu Keluarganya Ketemu kita Di kantor doang Iya Dan memang Pemirsa Dan sahabat setia Channel Youtube S5 Satu Mundo Sepintas wajah Sudah mirip orang Korea Jadi bau-baunya Sudah bau-bau Aroma Korea Dari tampilan Dari wajah Kayak bintang Sinetron Korea Kantonya ini Makanya wajar Kalau orang Koreanya Selalu minta Kantonya Balik ke Korea Karena kayak Sudah bukan lagi Orang Indo Ini kan Jadi sampai sekarang Hubungannya masih bagus ya Masih Masih lewat Instagram Masih lewat Facebook Karena Tadi kita itu Kalau saya ya Saya percaya Kalau kita menjaga Hubungan baik ya Bukan hanya pekerjaan Nanti siapa tahu Kita punya Kesempatan di bidang lain Apakah Tadi Saya sudah lama di Indonesia Bahasa Korea Saya sudah lupa Apalagi sekarang saya Mendalami bahasa Jepang Tapi kalau masih punya Teman Minimal kita masih Sedikit berkomunikasi Berkomunikasi Betul Akhirnya saya pun Istilahnya di Bahasa Korea Enggak lupa Saya masih Ngajar-ngajar privat Orang-orang yang Pengen wisata ke Korea Ngajar privat Bahasa Korea juga Sekarang Masya Allah Kalau hari Sabtu Minggu ya Ke Jakarta Orang-orang yang Mau liburan ke Korea Atau mau Pendidikan ke sana Saya Ngajar privat Jadi inilah Jadi filosofi tadi Atau pelajaran Yang berharga Yang kita ambil Dari statement Kantonnya tadi Bahasanya Di dalam kita Bergaul Di dalam kita Berkomunikasi Yang paling utama Adalah kepercayaan Dari orang Betul Demikian juga Kantonnya Menganggap Satu orang Musuh Ada terlalu banyak Itu kan Seribu kawan Itu masih kurang Makanya beliau Berteman Dengan orang Korea Walaupun sudah Dipisahkan oleh jarak Ya Oke Luar biasa Kantonnya Sama lembaga Merasa bangga nih Punya anak Yang mempunyai Kemampuan Lima bahasa tadi Nah kemudian Berkeluarganya Kapan ini Kok Tadi Tiga tahun Di Jepang Lima tahun Di Korea Kantonnya Kapan ini Jodoh saya Itu mungkin Bisa dikatakan Sedikit terlambat Saya nikah itu Umur 31 Umur 30 31 Namun kelapa Sih lagi matang Matang Banyak santannya Banyak santannya Pasti kental Amin Jadi saya nikah itu Umur 31 Begitu juga Saya kuliah itu Mau menginjak Umur 31 Karena Tidak ada kata Waktu terlambat Tidak ada kata Terlambat Karena Saya juga Meyakini Mungkin Doa-doa saya itu Tidak bisa langsung Diijabah oleh Sama Allah Dulu saya Seingat saya itu Saya pengen kuliah Ya Allah Karena Kayaknya Orang berpendidikan itu Istilahnya Ya jauh Lebih Bagus Bisa mengontrol Emosi dan lain sebagainya Cuman Rezeki orang Berbeda-beda Saya harus Kerja dulu mungkin Baru bisa kuliah Saya kuliah Umur 31 Nikah juga Umur 31 Padahal berdoanya Udah lama ya Mau minta Kuliahnya ya Ya mungkin udah Sepuluh tahun Sejak lulus SMK ini Sineng Yang sekarang Jadi istri tercinta Orang mana Sekarang orang Orang berbes Oh orang berbes Satu kampung Oh jadi sejauh Jauh bang Itu terbang Berbang Jepang Korea Oh ini orang berbes Iya Lama udah kenal Dengan Sineng itu Enggak Ini kebetulan Istilahnya Apa ya Ini Keponakan dari Guru saya Keponakan dari guru SMP Guru ngaji Sebenarnya Oh guru ngaji Keponakan Luar biasa Istilahnya Ya dikenalin lah Kalau cocok ya silahkan lanjut Kalau enggak ya namanya juga perkenalan Tapi alhamdulillah Cocok Langsung cocok kali ya Alhamdulillah Ya Ini Mungkin Kita belajar itu Di SMK ini kan banyak sekali Sesuai jurusan Ada yang Pengolahan Belajar macam-macam Dan lain sebagainya Untuk yang budidaya Ataupun NKPI Tidak ada ilmu yang tidak berguna Tetapi Setelah Kita hidup di masyarakat Kayaknya ilmu akademi kita itu Paling hanya 20% Sisanya ya Pendidikan karakter yang lebih bermanfaat Seperti disini Harus Kebersihan Kita kan dulu tiap pagi itu harus Membersihkan Kapling Tadi saya Sudah singgung juga di asrama Saya harus bangun pagi Betul Ternyata sekarang kalau Bangun siang itu Satu hari itu udah Enggak terkontrol Jadwalnya Atau emosinya Oh saya udah telat Buru-buru kesini Buru-buru kesana Semuanya kacau Tapi kalau Pagi kita sudah Bangun Sarapan Teratur Sebelum kerja kita Ngopi atau ngetei dulu Kayaknya Satu hari itu ya lancar aja Karena memang manajemen waktunya sudah Diajarkan disini Ilmu yang berharga Kita dapatkan nih hari ini Pendidikan karakter Itu lebih utama Karena dengan pendidikan karakter Kita akan terbiasa disiplin Kita akan memiliki nilai tanggung jawab Kita akan kemudian menghargai Dengan apa yang kemudian kita kerjakan Inilah yang barangkali Didapatkan oleh kantornya Selama mengenyam pendidikan di SMK Negeri Satu Punducir Kantornya udah punya berapa nih Dedeknya Alhamdulillah baru satu Satu Perempuan yang cantik itu Yang suka berbeda dikotong Ya betul Kemarin istilahnya Mau dikasih lagi Tapi mungkin belum berceki Kenapa? Keguguran? Ya istilahnya ya Seperti itulah Belum berceki ya Insya Allah Satu cantik Insya Allah keliatannya soleha Pintar Amin Itu anak itu Masya Allah Nah kemudian sekarang Kang Tonnya Setelah tadi 3 tahun 5 tahun Barangkali di Korea Aktivitas sekarang nih Yang Kang Tonnya Geluti apa nih? Sekarang Saya itu Penanggung jawab Di sebuah LPK di Bekasi Namanya LKP Dewi Sartika Kita itu membimbing Adik-adik Alumni SMK SMA Ataupun Alia Yang pengen Pergi ke Jepang Pergi dalam arti kata Bekerja ya Ya Bisa bekerja Ataupun magang Magang Itu kita mengarahkan Bagaimana Biar kita itu Bisa Lolos seleksi ke Jepang Bisa Nyaman kerja di Jepang Itu Pekerjaan saya sekarang Dari tahun berapa itu Bergelut di bidang LKP itu? Alhamdulillah Saya itu Dari tahun 2014 2014 Sudah pegang LKP itu LKP itu Kebetulan dari kita Istilahnya Hanya Wacana LPK ini Mau dibuat Nah kebetulan Saya juga yang Ngajar angkatan pertama Di LPK itu Jadi kebetulan Saya yang Ngajar angkatan pertamanya Sampai dipercaya Sampai hari ini Alhamdulillah Sudah Tujuh tahun Sekarang bisa Woro-woro Menginformasikan Kantonnya Sekarang bergerak Di bidang Katakanlah Bagi penanggung jawab Salah satu LPK Nama LPK nya apa Kemudian barangkali Ada nih Anak-anak Adik-adik kelas Dimanapun Kalian berada Menyaksikan channel Youtube ini Ingin tahu Lebih jelas Syaratnya Seperti apa Mungkin kemudian Apa yang dilaksanakan Kegiatan selama di LPK Sampai proses Pemberangkatannya Kantonnya Nama LPK Dan segala macam Bisa Woro-woro LPK nya tadi ya Sudah disinggung LKP Dewi Sartika Kami ada di Bekasi Seperti Ya Kita mengikuti Perkembangan zaman Untuk informasi Anda bisa Cari di Youtube Klik Nama LPK kami Nanti akan keluar Di situ Cara pendaftaran Proses Ataupun Biaya Jadi Untuk biaya pun Anda bisa dapat Informasinya dari situ Jadi Tidak ada Miskomunikasi ya Karena memang itu Kita share Jadi tidak mungkin Ada perubahan Karena sudah Dipublikasikan Kemudian Bidang kerja Apa saja Yang kemudian Diarahkan oleh LKP Dewi Sartika Ke Jepang Ke Jepang Ke Magangnya Untuk bidang kerja Karena sekarang Masih pandemi Yang lain Untuk bidang-bidang lain Itu istilahnya Terkena dampak Pandemi COVID-19 Jadi Yang sekarang Masih berkahan itu Bidang pengolahan makanan Pengolahan makanan Apapun Kondisinya Kan manusia Tetap makan Alhamdulillah Di sektor ini Kita tidak terkena dampak Jadi masih banyak Membutuhkan tenaga kerja Baik di Pabrik skala besar Ataupun Pabrik rumahan Alhamdulillah Nah kemudian tadi Setelah anak Kemudian Jangan lupa ya Tadi ya Anda silakan Buka channel Youtube ya Betul Ketik apa tadi LKP Dewi Sartika Maka Di situ Anda bisa Melihat informasi-informasi Bidang pekerjaan Apa saja Seperti apa Sarat pendaftarannya Tinggi badan Berat badan Kemudian juga Dari segi fisik Dari segi macam Kemudian proses Selanjutnya bisa Anda Saksikan langsung Di informasi Yang sudah dibuat Oleh rekan-rekan LKP Dewi Sartika Dan semoga Anda bisa bergabung Karena LKP Dewi Sartika Dengan rekanannya Sekai Hikari ya Betul Wahai teman-teman Di Sekai Hikari Terima kasih Silaturahmi Menurut kita jalin Jangan takut Tidak mendapatkan Peserta Insya Allah SMK Satu Mundu Siap Men-support Siap mendukung Kebutuhan Tenaga-tenaga Magang Yang dibutuhkan oleh Rekan-rekan di Sekai Hikari Pemutin di PK Atau LKP Dewi Sartika ini Ya Oke kantornya Harapan apa kantornya Yang kantornya bisa Sampaikan nih Sebelum barangkali Kita mengakhiri Obrolan singkat ini Untuk adik-adik kelas kantornya Yang sekarang Bersih bersekolah Di SMK Negeri Satu Mundu Oke siap ya Kebetulan istilahnya Saya itu Ikatan dengan SMK Satu Mundu Ini kuat ya Karena setelah Saya jadi alumni pun Saya tetap Menjaga hubungan baik Di sini ya Karena saya kebetulan Pengelola LPK Yang Mengirim tenaga Magang ke Jepang Tadi sudah disinggung Kita belajar Akademik itu Mungkin ketika Di perusahaan pun Hanya dipakai Sekitar 10 Atau 20 Persen Ijasa pun Ibaratnya Kita itu Masuk ke sebuah Perusahaan itu Hanya sebagai Kunci saja Nanti setelah Kita kerja Orang itu Tidak akan melihat Jurusan kita Apalagi ijasa Itu jauh sekali Apa yang Mereka lihat dari kita Satu itu tadi Kita itu Disiplin atau tidak Setelah disiplin Jujur Nah setelah Disiplin dan Jujur yang lain itu Istilahnya bisa Mengikutilah Apa yang perusahaan Butuhkan Nanti bisa dididik Kalau misalkan Butuh bidang ini Nanti kita bisa Disekolahkan lagi Oleh perusahaan Yang paling penting Adalah tadi Karakter kita Ditungguin Ataupun Diawasin Ataupun tidak Kita tetap Masih bisa Menjalankan tugas Dengan baik Jadi Tahung jawab Ya Tahung jawab Jadi jangan Oh saya sudah Sarjana Oh saya sudah Menguasai bidang ini Itu sebagai Kunci saja Ketika saya daftar pun Tidak dilihat Saya punya Angkapin dua Saya punya istilahnya BST dan lain sebagainya Itu gak dilihat Ternyata Yang dilihat ya Anak ini bisa gak Kerja sesuai Kebutuhan kita Anak ini bisa gak Nanti kalau kita Tinggal itu bisa Mengerjakan apa Yang kita tugaskan Jadi Jangan bangga dengan Ijazah satu Jangan terlalu Istilahnya Membatasi diri Bahwa Saya itu Jurusannya ini Karena tadi Saya pun Sekolah Sekolah jurusan Nautika Di Korea Di Jepang Masih sedikit berhubungan Ya Karena di Perikanan Tapi ketika di Korea Saya itu di Otomotif Oh di otomotif Otomotif Tapi ya tadi Kuncinya itu Disiplin orang Melihat saya itu Gak pernah telat Disuruh apapun Istilahnya Gak mengeluh ya Saya tetap Bos Nyuruh ini Belum selesai Mandor nyuruh ini Belum selesai Ataupun senior Menyuruh ini Belum selesai Bukannya saya jengkel Tapi tetap Saya komunikasikan Senior Atau Kak Saya itu sedang Mengerjakan yang disuruh Mandor Saya selesaikan dulu Baru saya mengerjakan itu Boleh gak Oh ini juga yang disuruh Ini yang nyuruh manager Misalkan Oh ya Komunikasi itu Istilahnya harus Baik dengan senior Atau pun Ya tadi Kembali lagi ke karakter kita Saya yakin SMK Mundo ini sudah Punya banyak alumni Yang hebat-hebat Alhamdulillah InsyaAllah Sering mengingatkan Jangan terlalu Istilahnya Terlena dengan Pendidikan Modern Dengan Semua yang berbau internet Kembali lagi nanti Ketika kerja itu Kita sebagai manusia Orang Jepang Orang Korea Ataupun manapun Pengen melihat Sisi kemanusiaan kita Ya Bukan hanya pintar Tadi Tanggung jawab Jujur Disiplin Mungkin itu Barangkali Mungkin endingnya Pintar perlu Tapi yang lebih utama adalah Karakter diri kita Apalagi dia Apalah artinya Kita pintar Kalau kemudian kita Juga mengalami Seenaknya sendiri Mungkin orang Tidak akan Percaya dengan kita Luar biasa Jadi Alhamdulillah Bermahagialah Kalian yang pernah Mengenyam pendidikan Di SMK Negeri 1 Pujibun Juga bagi kalian Yang sekarang Sedang mengenyam pendidikan Di lembaga Yang kita cintai ini Tadi kita sudah simak Bagaimana Kunci Kepribadian Yang sekarang Melekat di hati Kantonya Berasal Dan berawal Dari SMK 1 Muda Cirebon Itulah sebabnya Jangan kaget Jangan marah Mungkin anda Kesel ke kami Para pembina Tadi Waktu Adalah yang utama Jadi Kalau kemudian Kalian terlambat Masuk sekolah Kemudian Kami perintahkan Kalian duduk balik Lagi ke rumah Itu bukan Karena kami benci Filosofi kami Barangkali pembina Selama ini Kampus SMK 1 Muda Ini Laksana kapal Manakala kapal Sudah berangkat Dari pelabuhan Anda baru datang Anda Tidak bisa Naik kapal tersebut Itulah sebabnya Alhamdulillah Dan mohon Bisa bersabar Mengikuti seluruh Rangkaian Kegiatan pendidikan Di kampus Kebanggaan kita SMK 1 Muda Cirebon Yang kita cinta ini Masya Allah Obrolan singkat ini cukup Luar biasa kantornya Banyak ilmu yang berharga Banyak informasi yang Bermanfaat Yang secara pribadi Babih Sebagai pengajar kantornya Juga mendapatkan Wawasan baru Yang bisa pada Menyuntik Ada di kelas Kantornya Untuk Paling tidak Bisa mengikuti Jejak Apa yang telah Tadi kantornya Sampaikan Terima kasih Sama-sama Terima kasih Bersekolah di SMK Negeri 1 Muda Cirebon Terima kasih Bahasa Kore Kamsamida Benar gak Kamsamida Betul Alhamdulillah Tuh Pak B bisa Bahasa Kore Kamsamida Walaupun makan apa tuh Yang asem-asem tuh Kimci Masya Allah Luar biasa Kimci itu ya Jadi kalau Ada semakin banyak Makan kimchi Insya Allah Otaknya akan encer Asal jangan Sering-sering makan Minum Soju Soju Masya Allah Soju Hindari ya Kalau sekali-kali Bangga lah Tapi jangan sampai Berlebihan Baik Sahabat Channel Youtube SMK1 Yang Babih Banggakan Alhamdulillah Obrolan singkat Babih Dengan kantonnya Pada pagi hari ini Mudah-mudahan Bisa berkenan Dan sebelumnya Akhir kantonnya Banggo Disapa dulu nih Teman-teman seangkatan nih 2003 Barangkali menyaksikan acara ini Gitu kan Bangga Disapa dulu Di waro-waro Ya Untuk alumni Yang seangkatan dengan saya Tahun 2003 Semoga Kita semua Sehat selalu Amin Terhindar dari Babah COVID ini Saya Mengucapkan Semoga sukses Di bidang Masing-masing Amin Amin Selamat berjuang Oke Alumni 2003 Nih Sosok Tanya Sudah tampil Di hadapan kita semua Demikian juga Untuk seluruh Komponen alumni Yang saya hormati Ketua Ungnikal Kang Nanang Beserta jajarannya Demikian juga Ketua Perwakilan Purwasuka Kang Yanak Yang Mbak B Cintai Perwakilan Majelika Wahai Kang Tatang Yang Mbak B Banggakan Perwakilan Berbesar Losari Wahai Sudirman Yang Mbak B Banggakan Dan perwakilan Cipun Raya Kang Heri Antari Ajak Lalen 1 Agustus Bentar lagi Ulang tahun Alman Mater Yang kita cintai Ayo Mudah-mudahan Kita bisa Menasangkan Semarak Gebiar Hood Ke 56 Kampus Yang kita cintai Insya Allah Informasi Akan menyusul Yang jelas Mbak B Mengharapkan Partisipasi Dan peran Serta dari Anda semua Yang meresap Menjadi keluarga Besar SMK Negeri Satu Munda Cipun Baik Sebelum Diakhiri Perbincangan Pagi hari ini Tak Henti-hentinya Untuk rekan-rekan Alam Menuhi Benda Anda berada Apapun Bidang Pekerjaan Yang sekarang Anda hadapi Lakukan Dan kerjakan Dengan penuh Rasa Tanggung jawab Bapak yakin Mental Anda Jiwa Anda Semangat Anda Sama Seperti Yang Kang Konya Sampaikan Anda Telah Menjadi Seorang Pribadi Yang Memiliki Karakter Anda Adalah Orang Yang Kemudian Luar Biasa Di Mata Orang Lain Jangan Pernah Membanggakan Diri Anda Karena Yang Menilai Siapa Adalah Orang Lain Yang Melihat Sepak Terjang Dan Berlaku Terjang Karakter Anak 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 Semua Baik Dari Kampus Tercinta SMK Negeri 1 Buden Cirebon Yuk Senantiasa Kita jaga Selatan Rami kita Kita jaga Kondisi Kesehatan Kita Karena Wabah ini Belum Berakhir Dan yuk Kita sama-sama Berdoa Agar COVID-19 Segera Berlalu Dari Bumi Tercinta Agar Tercipta Indonesia Sehat Mari Diawali SMK 1 Buden Cirebon Sehat Dengan Senantiasa Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dan Senantiasa Bisa Menjaga Jarak Baik Anak Anak Semua Dari Kampus Yang Kalian Banggakan Semua Bapak Pamit Untuk Diri Insyaallah Kita Ketemu Kembali Dalam Acara Ngobral Dengan Rekan Rekan Alumni Yang Lainya Mangga Ditunggu Di Kampus Terjati Sekali Terakhir Dari Bapak Salam Cinta Dari Alma Mater Salam Rindu Dari Alma Mater Bila Hitofiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sukses Untuk Kalian Semua Salam Sikah E Amin G Terima kasih.